Suling Emas Naga Siluman, Jilip 39. Nah, pihak kami telah dapat membuktikan, lalu apakah bukti pihak lain yang mengaku-ngaku kuda hitam itu sebagai kudanya? Ucapan ini jelas ditujukan kepada pihak Tio Ticu yang juga sudah naik ke atas panggung itu, dan Tio Ticu tentu saja hanya dapat menoleh kepada Sumakian Bu dan menyerahkan jawabannya kepada pendekar ini. Sumakian Bu bersikap tenang saja, dan mengangguk-angguk. Memang adil sekali, pemiliknya yang asli harus dapat menunjukkan bahwa kuda itu taat kepadanya, dan itu dapat menjadi bukti. Nah, untuk membuktikan hal itu, aku akan menyuruh kuda itu melemparkan siapapun juga yang berani menungganginya kata pendekar itu dengan tenang. Baik, aku akan menungganginya tiba-tiba Louis C. sudah berseru dengan cepat dan wajahnya berseri-seri. Di dalam hidupnya, selama ini Louis C. tidak pernah terpisah dari kuda yang menjadi kegemarannya, juga memang keahliannya adalah menunggang kuda. Selain itu, dia merasa yakin bahwa ia telah benar-benar menguasai kuda hitam itu yang tentu takkan pernah mau membangkang terhadap perintahnya. Maka ia menerima tantangan ini. Biarlah masing-masing pihak membuktikan bahwa ia pemilik sejati. Siapa yang mampu menungganginya selama terbakarnya sebatang hiu maka dialah pemiliknya. Itu sudah adil siang ing berseru pula. Kepala daerah itu merasa gembira dan minta kepada para pembantunya membuat pengumuman di ujung panggung itu akan adanya pertunjukan yang cukup menarik ini, untuk membuktikan siapa pemilik asli dari kuda hitam itu. Seorang petugas dengan suaranya yang nyaring segera membuat pengumuman dan para penonton menjadi gembira sekali karena setelah perlombaan yang sangat menarik dan ramai itu, kini terdapat lagi sebuah pertunjukan yang akan cukup menegangkan. Dan kembali ramailah orang saling bertaruh, yaitu bertaruh untuk siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Dan seperti juga tadi, kini banyak yang berani menjagoi luisi, setelah mereka tadi melihat ketangkasan wanita ini dalam menunggangi kudanya. Mereka, para penonton ini, tidak peduli siapa sesungguhnya pemilik kuda hitam itu, maka mereka bertaruh untuk siapa yang akan menang dalam menundukan kuda itu dan tetap dapat menungganginya selama terbakarnya sebatang hiu. Biarlah aku yang akan menungganginya, bisik Chi Sian kepada suami istri itu. Akan tetapi sekali ini siang ing menggeleng kepala. Jangan Chi Sian. Aku sendiri pun tidak berani untuk melayaninya menunggang kuda. Satu-satunya yang akan dapat mengalahkannya hanyalah suamiku. Mendengar bisikan kembali dari siang ing ini, Chi Sian tidak banyak cakap karena dia percaya penuh kepada suami istri ini. Apalagi karena memang kuda itu adalah milik mereka. Apalagi yang diucapkan oleh siang ing memang tepat sekali. Mereka mempunyai dua ekor kuda, yang keduanya sama benar, sama-sama hitam dan merupakan sepasang kuda yang sukar dicari bandingnya dan merupakan binatang-binatang yang luar biasa. Yang jantan mereka sebut TWA Lyong, sedangkan yang betina mereka sebut Siaw Lyong, naga kecil, dan keduanya merupakan jenis kuda Hek Lyong Ma, kuda naga hitam, yang dahulu pernah dimonopoli oleh keluarga kerajaan Mongol pada saat berkuasa di Tiongkok. Di zaman itu, boleh dibilang Hek Lyong Ma hanya dimiliki oleh keluarga raja dan orang lain tidak diperbolehkan memilikinya. Kalau ada yang memilikinya tentu dirampas. Setelah kerajaan Goan, Mongol, Roboh dan Hancur, diperkirakan orang bahwa keluarga raja itu pun membasmi kuda-kuda Hek Lyong Ma. Dan memang kenyataannya juga demikian, akan tetapi ternyata ada beberapa ekor kuda yang dapat lolos dan dua ekor kuda yang dimiliki oleh pendekar penghuni Pulau Eas dan istrinya itu adalah keturunan dari kuda-kuda Hek Lyong Ma yang lolos itu. T. W. A. Lyong, naga besar, yang jantan menjadi tunggangan Siang In, sedangkan Siang Leong menjadi tunggangan Sumakian Bu. Oleh karena itulah, maka biarpun Siang Leong juga tidak asing dengan Siang In, namun Nyonya ini maklum bahwa kuda itu akan lebih akrab dan mudah mengenal bau badan orang lain. Pula, dengan membiarkan suaminya yang menunggangi kudanya itu, ia sendiri dapat berjaga-jaga untuk menolak pengaruh ilmu sihir atau ilmu hitam, kalau-kalau pihak lawan memergunakannya untuk mencapai kemenangan. Untuk menentukan siapa yang lebih dulu harus mencoba menunggangi kuda itu, akan diadakan undian, kata seorang petugas yang telah ditugaskan oleh pembesar kepala daerah untuk mengurus pertandingan ini. Siang In dan Seng petugas ini memang ahli dalam mengurus segala macam perlombaan atau pertandingan. Tidak adil kata Luisi. Dialah yang menuduhku maling kuda dan dia yang mengakui kudaku ini sebagai kudanya, maka dia yang harus lebih dulu membuktikan kebenaran omongannya bahwa kuda ini akan taat kepadanya. Petugas itu hendak membantah karena peraturan perlombaan tidak peduli akan semua alasan. Yang penting, para peserta perlombaan harus mentaati peraturan dan berlaku bagi semua peserta, itu barulah adil namanya. Akan tetapi Kian Bu segera berkata, baiklah, biar aku yang menunggangi kudaku itu lebih dulu. Karena pihak yang lain sudah setuju, maka petugas itu pun tidak banyak ribut lagi dan wajah Luisi berseri, walaupun wajah itu kini tidak dapat nampak manis lagi setelah bedak dan gincunya luntur dan bengkak-bengkak bekas tamparan cisian tadi. Memang wanita ini amat cerdik. Ia memang sudah yakin akan kemampuannya sendiri yang membuat ia percaya bahwa ia tidak mungkin dapat terjatuh dari punggung kuda hitam itu untuk selama terbakarnya sebatang hiu, dupa, saja. Akan tetapi ia belum tahu sampai di mana kemahiran lawan menunggang kuda. Kalau lawan ini pun berhasil bertahan sampai selama itu, bukankah hal itu masih belum membuat ia keluar sebagai pemenang? Oleh karena itu, ia mencari jalan untuk memaksa lawan lebih dulu menunggang kuda dan ia akan menggunakan semua kepandainya untuk membuat lawan ini tidak dapat bertahan sampai habisnya hiu itu terbakar. Kalau lawan gagal, barulah ia dengan enak akan dapat memetik kemenangan itu. Sebaliknya, andai kata lawannya berhasil, ia pun dapat mempelajari rahasia apa yang dimilikinya atas kuda itu sehingga ia akan dapat menguasai rahasia itu pula. Memang ia seorang wanita cerdik. Setidaknya, ia sendiri menganggap dirinya amat cerdik. Karena perlombaan balap kuda sudah selesai, maka kini para penonton tanpa dapat dicegah lagi telah mendesak maju mengerumuni panggung dan para pasukan penjaga hanya dapat mencegah mereka terlalu mendekat panggung dan memberi arna pertandingan menunggang kuda yang cukup luas di bawah panggung. Para pembesar sudah berpindah duduk, kini di tepi panggung itu agar dapat menyaksikan dengan jelas pertandingan kemahiran menunggang kuda yang akan berlangsung antara dua orang wakil dari Tio Ticu dan Bong Ticu itu. Biarpun persoalannya kini tidak ada sangkut pautnya dengan kedua orang tuan tanah itu, melainkan lebih merupakan persoalan pribadi antara Luisi dan Sumatian Bu, akan tetapi karena mereka berada di pihak dua orang tuan tanah itu, maka umum menganggap bahwa pertandingan ini merupakan kelanjutan daripada balap kuda tadi. Untuk memberi kesempatan kedua orang itu memperlihatkan bukti bahwa seorang di antara mereka adalah pemilik kuda yang sah, maka ketika yang seorang menunggang kuda, pihak lain diperbolehkan memberi aba-aba kepada kuda itu, akan tetapi harus dengan duduk di pinggiran dan tidak boleh mendekati kuda untuk mengganggunya dengan gerakan. Aba-aba saja sudah merupakan bukti cukup, kepada orang yang mana kuda itu akan lebih taat. Seorang petugas yang ahli tentang kuda telah memeriksa kuda hitam itu dan tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, yang mengkhawatirkan dipasangkan kepada kuda itu. Ia memegangi kendali kuda dan mengelus kuda itu, menanti seorang rekannya membuat persiapan menyalakan sebatang dupa. Setelah dari atas panggung, pembesar kepala daerah yang bertindak sebagai juri itu memberi tanda dengan tangannya, maka petugas yang memegang dupa lalu menyalakannya dan sumah Tian Bu diberi tanda untuk mulai menunggang kuda yang diperebutkan itu. Tian Bu menghampiri kuda hitam, merangkulnya dan berbisik lir, siauma. Kuda itu mendengus-dengus, kemudian seperti mengenal bau badan pendekar itu dan kegirangan, kuda itu meringkik dan mengangkat kedua kaki depan ke atas, membuat petugas yang memegang kendali kuda menjadi kewalahan dan terpaksa melepaskan kendali kuda. Tian Bu gerang sekali dan karena petugas sudah memberi isyarat kepadanya untuk mulai menunggang, sedangkan Hio sudah dinyalakan, dia pun lalu melompat dengan gerakan ringan sekali ke atas punggung siauma. Tiba-tiba, dari tempat duduknya Luisi mengeluarkan suara aneh, teriakan parau seperti yang biasa dipergunakan oleh bangsa Tibet kalau membentak binatang yak mereka. Mendengar suara ini, siauma nampak terkejut dan mengangkat kedua kaki depannya, akan tetapi Tian Bu masih duduk dengan tenang di atas punggung kuda itu dan membisikkan suaranya memanggil nama kuda itu dan menepuk-nepuk leharnya. Kuda itu tenang kembali walaupun matanya masih terbelalak. Suara Tian Bu telah dikenalnya benar, dan bukan hanya suaranya, juga bau badannya dan bahkan ker pendekar itu duduk di atas punggungnya telah dikenalnya kembali dan membuat kuda itu menjadi jinek dan taat. Dengan tenang Tian Bu menjalankan kudanya berputaran di depan panggung itu, namun dia tidak menjadi lengah dan diam-diam dia memperhatikan kepada lawannya, yaitu Luisi yang menjadi mulai penasaran karena kuda hitam itu tidak mau mentaati perintahnya. Kembali ia mengeluarkan bentakan-bentakan aneh, yaitu perintah-perintah kepada kuda itu untuk melemparkan penunggangnya dari atas punggungnya. Perintah-perintah ini memang ada pengaruhnya terhadap Xiaoma, bahkan sebuah perintah membuat kuda itu sempat bertekuk lutut kedua kaki ke depannya dan membuat kuda itu mendekam. Akan tetapi, pendekar siluman kecil itu masih saja enak-enak duduk di atas punggung kuda, dan dengan suara halus Tian Bu memerintahkan kudanya bangkit kembali dan Xiaoma juga menurut. Bertubi-tubi Luisi membentakan perintahnya dan mengeluarkan semua keahliannya untuk mencinakan dan menaklukan kuda itu, namun selalu kuda itu menjadi tenang kembali setelah mendengar suara Tian Bu. Sementara itu, dupa yang dinyalakan terus menyala dan sudah hampir habis, tanda bahwa 10 menit sudah hampir dilewati. Luisi menjadi semakin penasaran dan tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara mendesis-desis seperti datangnya ratusan ekor ular. Mendengar suara ini, Xiaoma menjadi terkejut sekali, mengangkat kedua kaki depan ke atas dan meringki-keringki, matanya liar terbelalak dan nampaknya ketakutan sekali. Akan tetapi kuda itu tetap tidak mampu membuat Tian Bu terlempar dari punggungnya. Pendekar itu lalu merangkul leher kuda, mendekatkan mulutnya ke telinga kuda itu dan berbisik-bisik serta membujuk-bujuk dengan lemah lembut. Akhirnya, perlahan-lahan Xiaoma menjadi tenang kembali dan menurunkan lagi kedua kaki ke depan, walaupun binatang itu masih nampak takut-takut dan tubuhnya masih gemetar. Sementara itu, Hio telah terbakar habis dan petugas memberi tanda. Tian Bu tersenyum dan di bawah tepuk sorak mereka yang menjagoi pihak Tio Ticu, dia pun meloncat turun dari atas kudanya. Kini tibalah giliran Luisi untuk memperlihatkan kemahirannya berkuda, dan terutama untuk memperlihatkan sebagai bukti bahwa kuda itu akan taat kepadanya dan ia akan dapat bertahan di atas punggungnya selama terbakarnya sebatang Hio. Dengan penuh keyakinan akan kemampuannya sendiri, wanita ini pun menghampiri kuda itu. Dengan lagak yang genit dia merangkul leher kuda lalu mencium muka kuda itu. Akan tetapi ketika wanita itu meloncat ke atas punggung kuda, pandang mati yang tajam dari Tian Bu dan yang selalu waspada itu telah dapat melihat betapa wanita itu mengeluarkan sebuah benda dari dalam saku baju dalamnya. Dia tidak tahu benda apakah itu, akan tetapi dapat menduga bahwa tentu wanita itu akan menggunakan kecurangan dan dia menduga bahwa benda itu tentu semacam alat atau obat untuk membuat siaoma menjadi penurut dan seperti lumpuh sehingga akan kehilangan semangat dan mau saja diperlakukan apapun oleh wanita itu. Inilah agaknya yang membuat kuda itu dahulu dengan mudah dapat dicurinya. Memang dugaan Tian Bu itu benar. Luisi sudah melihat tadi betapa pria berambut panjang putih itu memiliki kepandayan hebat dan juga benar-benar memiliki pengaruh yang besar terhadap kuda hitam itu. Agaknya, dalam soal memengaruhi kuda itu, ia akan kalah. Tadipun ia tidak berhasil membuat kuda itu mengamuk dan menjatuhkan penunggangnya. Biarpun ia percaya akan keterampilannya sendiri dalam hal menunggang kuda, akan tetapi tidak dapat dibayangkan apa yang akan terjadi melihat betapa kuda itu begitu taat kepada pemiliknya. Untuk mencegah terjadinya kemungkinan yang akan membuat ia kalah, maka ia telah mengeluarkan akar pembius kuda. Dengan akar ini, ia akan dapat menundukkan kuda hitam dan membuatnya terbius sehingga tidak memiliki semangat dan kemauan lagi. Caranya, selain membiarkan kuda itu mencium akar itu, juga menotok beberapa jalan darah di belakang telinga dan menusukan jarumnya di atas kepala di antara kedua matanya. Hal itu akan dapat dilakukannya dengan mudah saja, akan tetapi ia baru akan melakukan kalau benar-benar ia nanti tidak dapat lagi menguasai kuda itu dan terancam bahaya dipaksa turun dari punggungnya. Tiba-tiba wanita itu terkejut bukan main. Ada suara di dekat telinganya, seolah-olah ada orang bicara di dekatnya, dekat sekali dengan telinganya sehingga biarpun suara itu seperti bisikan saja, namun terdengar jelas satu-satu. Kalau engkau pergunakan benda itu terhadap si Aumat, sebelumnya engkau akan roboh dan binasa. Louis C. terkejut bukan main dan cepat menengok ke arah Sumakian Bu. Pada saat itu ia melihat pendekar itu menggerakkan tangan kanannya dengan telunjuk menuding ke arahnya sambil terdengar pendekar itu berkata, Jangan bermain curang. Bagi orang lain, agaknya pendekar itu hanya menuding dan memperingatkannya agar lawan tidak bermain curang. Akan tetapi bagi Louis C. berbeda sekali akibatnya. Dia merasakan adanya sambaran tenaga yang amat kuat dari telunjuk pendekar itu dan mendadak saja ia merasakan dekat tenggorokannya tersentuh sesuatu. Maklumlah ia bahwa kalau pendekar itu menghendaki, dari jarak jauh pendekar itu akan mampu membunuhnya. Mukanya berubah pucat dan dengan cepat ia sudah mengantongi kembali benda akar yang tadinya hendak dipergunakan untuk memilus kuda hitam. Dan ia melihat pendekar itu tersenyum. Louis C. menenangkan hatinya yang terguncang. Ia maklum bahwa dalam menghadapi pendekar ini, dia harus hati-hati sekali dan tidak boleh sendrono. Kalau ia nekat menggunakan akal curang, tentu pendekar itu akan turun tangan dan agaknya akan sukar baginya untuk menyelamatkan diri. Tetapi ia masih percaya akan kemampuannya menunggang kuda. Jangankan kuda hitam itu yang sudah terbiasa dengannya, biarpun seekor kuda liar yang belum pernah dikenalnya sekalipun, tentu tidak akan mampu menungganginya. Maka, dengan penuh kepercayaan akan kemampuannya sendiri, ia pun membalas senyuman itu, dengan senyum mengejek. Dengan lagak yang genit Louis C. menjalankan kudanya berputaran di depan panggung seperti yang dilakukan oleh Tian Bu tadi. Tiba-tiba terdengar suara Tian Bu, terdengar oleh semua orang, akan tetapi dengan hikangnya, Tian Bu dapat membuat suaranya itu langsung terdengar oleh Xiaoma dengan jelas sekali. Ketika kuda itu masih berada padanya, memang Tian Bu mengajarnya dengan aba-aba yang biasa saja sehingga kuda itu dapat mengenal baik suara dan maksud kata-kata Tian Bu, tentu saja kata-kata tertentu yang sudah biasa didengarnya ketika kuda itu dilatih. Xiaoma, lemparkan penunggangmu dari punggungmu. Dan reaksi yang menjadi tanggapan kuda itu memang seketika. Binatang itu meringkik dan mula-mula ia mengangkat kedua kaki depan ke atas, kemudian berlomcatan ke kanan-kiri sambil menggoyang-goyang tubuhnya. Dan para penonton bersorak-sorak karena melihat pemandangan yang mendebarkan. Kuda itu membuat segala macam gerakan aneh dan kuat untuk melemparkan penunggangnya dari atas punggung. Mula-mula Luisi berusaha mendenangkan kuda itu dengan belayan-belayan tangan pada leher, dengan bisikan-bisikan, dengan bentakan-bentakan dan dengan tendangan-tendangan kakinya pada perut dan tubuh kuda. Akan tetapi, segera dia memperoleh kenyataan bahwa kuda itu sama sekali tidak mau mentaati semua perintah lawannya yang menyuruh binatang itu melemparkannya dari punggungnya. Setan hitam. Bagaimanapun engkau tidak akan mungkin dapat melemparkan aku akhirnya ia berseru marah dan menempel di punggung kudanya seperti seekor lintah menempel di perut gerbau. Kuda itu berjingkrak-jingkrak, menggoyang-goyang tubuhnya dan berusaha menggigit ke arah penunggangnya. Namun dengan kemahirannya yang mengagumkan, Luisi tetap dapat bertahan terus. Tubuh wanita itu terguncang-guncang, miring ke kanan-kiri, depan belakang, namun ia tetap dapat bertahan di atas punggung Xiaoma. Diam-diam sumakian Bu, Teng Siang In dan Chi Siang harus mengakui bahwa memang wanita itu memiliki kemahiran menunggang kuda yang hebat. Sukar dicari orang lain yang akan mampu bertahan setelah kuda hitam itu membuat usaha mati-matian seperti itu, untuk melemparkan penunggangnya. Dan depa itu pun terbakar perlahan-lahan, mendekat gagangnya. Sebentar lagi akan habis, namun Luisi tetap dapat bertahan di atas punggung Xiaoma. Melihat ini, pendekar siluman kecil mengangguk-angguk. Keras kepala gumamnya dan tiba-tiba terdengar lagi suaranya yang sangat ngering. Xiaoma, bergulinglah engkau. Luisi terkejut sekali. Tak disangkanya pendekar itu pernah mengajarkan Xiaoma untuk bergulingan. Maka ketika kuda itu menjatuhkan diri, ia berusaha menahannya dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun ia tidak dapat menahan dan ketika kuda itu akhirnya rebah miring dan hendak bergulingan, tentu saja Luisi tidak mau tubuhnya terhimpit oleh badan kuda itu. Akan remuk-remuk tulangnya kalau terjadi hal itu. Maka ia pun meloncat ke atas tanah sebelum kuda itu bergulingan dan dengan demikian ia pun kalah. Dupa itu belum habis terbakar dan ia sudah turun dari atas punggung kuda. Sorak-sorak dan tepuk tangan yang ngeriuh menyambut kemenangan pihak Tio Ticu ini dan wajah Bong Ticu menjadi merah sekali. Habislah sudah dia. Balapan kuda kalah, dan untuk itu dia telah kalah taruhan yang amat banyak, lebih dari setengah hartanya. Dan sekarang, dalam lomba ketangkasan kuda yang sekaligus juga menentukan siapa pemilik kuda dan siapa pencurinya, dia pun kalah. Hal ini berarti bahwa namanya akan tercemar sebagai orang yang memelihara pencuri kuda. Kekecewaan demi kekecewaan membuat dia menjadi marah sekali dan diam-diam dia telah mempersiapkan para tukang pukulnya yang berkepandaian tinggi. Orang asing ini mempergunakan ilmu seluman. Dia orang asing yang datang untuk mengacau di Sinkang. Bunuh dia teriaknya. Dan lebih dari 20 orang tukang pukulnya dengan senjata di tangan sudah menerjang kepada Sumakian Bu. Akan tetapi pada saat itu, Chi Sian dan Teng Siang In sudah berloncatan, demikian pula Sumakian Bu sendiri sudah menyambut serangan orang-orang itu dengan tangkas sekali. Semua penonton yang tadinya menjadi panik dan ketakutan, kini berdiri melongo dan kagum sekali melihat betapa pendekar dan dua orang wanita cantik itu dengan mudahnya merobohkan semua pengeroyok. Bagaikan tiga ekor naga sakti mengamuk, mereka itu bergerak ke sana-sini di antara kilatan senjata para pengeroyok dan kemanapun tiga orang ini bergerak menyambar, tentu ada seorang pengeroyok yang roboh. Dalam waktu singkat saja, lebih dari 20 orang itu roboh semua. Luisi yang tadinya juga ikut mengeroyok, hendak melarikan diri, demikian pun bong picu. Akan tetapi siang ini sudah meloncat dengan cepat menghadang Luisi. Engkau ini hanya tikus busuk, bisanya hanya merayap lari, sekarang hendak merayap ke manakah? Terjadilah keandahan yang luar biasa. Luisi sejenak terbelalak, kemudian wanita ini pun kemudian menurunkan kedua lengannya dan merangkak-rangkak dan hendak melarikan diri dengan merangkak seperti seekor tikus besar. Tentu saja semua orang terheran-heran melihat ini, bahkan ada yang tertawa geli. Di lain saat, siangin yang tadinya menguasai wanita itu dengan kekuatan sihir, sudah menotok pundaknya, membuat Luisi roboh dan tak mampu bergerak lagi. Sementara itu, bong picu juga dihadang oleh suma Kian Bu. Cuau tanah yang tinggi besar itu ternyata bukanlah orang lemah. Melihat bahwa segala usahanya gagal, dia menjadi nekat. Sambil berteriak memberi aba-aba kepada semua orangnya untuk menyerang, dia sudah menyerang Kian Bu. Akan tetapi, sekali tangkis dan sekali totok saja, Kian Bu membuatnya terjungkal dan ketika anak buah cuau tanah ini hendak bergerak maju, tiba-tiba pasukan pemerintah sudah bergerak dan mengepung mereka. Pembesar kepala daerah yang sudah berdiri di tepi panggung lalu berkata dengan suaranya ring, dan karena keadaan amat menegangkan sedangkan baru sekarang kepala daerah mengeluarkan suara, Maka suaranya terdengar dengan jelas dan menjadi perhatian semua orang. Perhatian para tamu dan penonton. Suami istri pendekar yang memiliki kuda hitam ini adalah adik kandung dari Panglima Putri Milana. Sudah terbukti bahwa Tio Ticu memenangkan perlombaan balapan kuda, dan bahkan kuda hitam yang dikeluarkan bong picu ternyata adalah milik Sumatai Hiap ini. Bong Ticu sudah sengaja membuat keributan dan dia akan diadili. Kalau ada yang berani berbuat keributan, mereka akan dianggap pemberontak dan akan ditumpas. Tentu saja semua orang terkejut sekali mendengar pengumuman pembesar ini. Bahkan Tio Ticu sendiri menjadi terkejut. Tak pernah disangkanya bahwa tamunya itu adalah adik kandung Panglima Putri Milana yang amat terkenal itu. Xiang Nen dan Cixian sendiri juga terkejut dan mengertilah mereka bahwa semalam, ketika mereka pergi menyelidiki keadaan Bong Ticu, diam-diam pendekar itu telah pergi menghubungi pembesar kepala daerah dan menceritakan segala hal tentang dirinya dan tentang Bong Ticu. Bong Ticu dan Luisi ditangkap, demikian pula para pengawal Bong Ticu yang tadi membuat ribut dengan menyerang Tian Bu dan akhirnya semua roboh oleh Tian Bu, Xiang Nen, dan Cixian. Setelah pembesar kepala daerah membagi-bagi semua hadiah kejuaraan, pertemuan itu dibubarkan dan semua penonton pulang ke rumah masing-masing dengan hati puas karena banyak hai yang dapat mereka saling bicarakan dan ceritakan kepada orang lain yang telah terjadi di padang rumpu tempat perlombaan itu. Malam hari itu, Tian Bu, Xiang Nen, dan Cixian diundang dan dijamu makan oleh pembesar kepala daerah. Dalam pesta ini diundang pula Tio Ticu dan semua tuan tanah yang telah ikut perlombaan. Memang pembesar kepala daerah Sien Kiang itu cukup cerdik. Setelah malam tadi Tian Bu menjumpainya dan memperkenalkan diri, diam-diam dia terkejut sekali dan khawatir kalau-kalau pendekar ini adalah utusan dari kerajaan untuk menyelidiki hasil pekerjaan atau tugasnya di Sien Kiang. Oleh karena itulah maka dia siang tadi bersikap keras terhadap Bong Ticu, sungguhpun cuan tanah ini merupakan seorang di antara para sahabatnya, bahkan yang paling rayon terhadap dirinya. Dan pada malam hari ini, selain mengundang pendekar itu dan keluarganya sebagai penghormatan, juga sekalian memanggil atau mengundang semua cuan tanah karena kesempatan ini hendak dipergunakan untuk dua hal. Pertama, agar pendekar itu, kalau benar utusan pemerintah pusat, dapat melihat betapa para cuan tanah sudah dapat dipersatukannya, dan kedua, kehadiran pendekar itu hendak dipergunakannya untuk mempengaruhi para cuan tanah agar mereka tidak lagi menimbulkan keributan satu sama lain. Pesta itu berlangsung meriah dan dalam kesempatan ini Sumatian Bu juga mencari keterangan tentang berita angin adanya ular naga hijau di daerah itu. Mendengar pertanyaan pendekar ini, Seng kepala daerah terbelalak dan berkata, Ah, memang ada ular raksasa itu, Sumatai Hiap. Bukan hanya dongeng dan berita bohong belaka. Bahkan kami sendiri pernah mengirim pasukan untuk membasminya, akan tetapi sebaliknya kami malah kehilangan belasan orang yang tewas oleh amukan ular naga itu. Sumatian Bu, Teng Siang In dan Chi Siang tertarik sekali. Apalagi suami istri itu yang memiliki kepentingan pribadi dengan ular naga itu. Bagaimana ceritanya Tai Jin tanya Kian Bu? Dua tahun yang lalu, ketika baru-baru kami dipindahkan ke sini, kami mendengar akan adanya ular naga hijau yang seringkali makan manusia. Mula-mula kami tidak percaya akan adanya berita itu dan hanya mengira bahwa yang dikabarkan itu tentulah seekor ular besar biasa saja dan sangat boleh jadi kalau ada ular besar makan manusia yang kebetulan lewat di dekatnya. Tetapi karena semakin banyak orang yang mengabarkan akan hal itu, sebagai seorang pembesar baru kami kemudian mengirim pasukan untuk menyelidiki dan kalau memang benar, membasmi ular itu. Dan akibatnya, belasan orang anggota pasukan kami tewas dalam keadaan mengerikan, pembesar itu berhenti sebentar dan menarik napas panjang. Apakah yang terjadi dengan mereka? Tai Jin tanya Siang In, tertarik sekali. Ia dan suaminya telah datang dari tempat yang demikian jauh ke Sinkiang ini. Selain merantau juga terutama sekali tertarik oleh cerita atau dongeng tentang naga hijau itu, dan kini mendengar keterangan yang demikian jelas dari pembesar kepala daerah, tentu saja ia merasa amat tertarik. Kiranya dongeng itu memang ada sungguh-sungguh. Kembali pembesar itu menarik napas panjang dan untuk menenteramkan hatinya, dia minum arak dari cawannya. Mengerikan sekali dan sampai sekarang kami tidak lagi berani mengirim pasukan, hanya menganjurkan agar orang-orang di daerah itu jangan sekali-kali berani melewati daerah hutan itu, agar mengambil jalan memutar saja karena ular naga itu benar-benar amat berbahaya dan agaknya memang siluman yang bertapa. Bayangkan saja, semua jenis senjata tajam dari pasukan kami tidak ada yang dapat melukainya sedikit pun juga. Dan semburan dari mulutnya, bahkan suaranya saja cukup membuat banyak prajurit kami pingsan. Dan yang lebih mengerikan, ular itu setiap kali memperoleh korban manusia yang dimakan hanya kepalanya saja. Jadi belasan orang prajurit kami itu tewas dengan kepala lenyap dan badan masih utuh. Semua orang, juga para tuan tanah yang mendengar cerita ini bergidik. Mereka memang sudah mendengar akan semua hal itu, dan sudah lama tidak ada orang berani bercerita tentang ular naga itu, karena didesas-desuskan bahwa kalau disebut-sebut, maka malamnya siluman ular itu akan datang dan mencelakakan orang yang menyebut namanya. Diam-diam sumakian Bu dan istrinya Girang sekali mendengar bahwa dongeng tentang ular naga itu ternyata benar-benar terjadi dan ular naga itu memang benar ada. Taijin, kami ingin sekali melihat ular naga hijau itu dan kalau perlu kami akan mencoba untuk menundukannya agar ia tidak lagi mengganggu rakyat. Bagaimana kami dapat menemukannya? Semua orang merasa tegang dan juga gembira mendengar bahwa pendekar yang masih adik kandung Panglima Putri Milana yang terkenal itu hendak membasmi ular naga siluman itu. Ular naga itu tempatnya di daerah pegunungan Kunlunsan, di bagian selatan yang jarang dilalui orang, sudah termasuk wilayah Tibet. Dan jalan menuju ke sana bukan mudah, dan kiranya, tanpa penunjuk jalan akan sukarlah bagi Taihiap untuk dapat menemukannya. Akan tetapi, siapakah yang akan berani menjadi penunjuk jalan kata pembesar itu? Tidak perlu penunjuk jalan, Taijin. Asal kami mendapatkan gambaran dan peta yang jelas menuju ke tempat itu, kami akan dapat mencarinya sendiri, jawab Kian Bu penuh semangat. Itu mudah diatur. Komandan pasukan dua tahun yang lalu itu masih ada dan dia tentu dapat membuatkan gambaran dan peta menuju ke tempat itu. Ya, dialah satu-satunya orang yang akan dapat membuatkan peta itu untukmu. Dan memang demikianlah. Setelah komandan pasukan itu ditemui, komandan tua ini dapat bercerita banyak dan juga dapat membuatkan peta yang cukup jelas menuju ke tempat yang baginya sangat mengerikan itu. Kian Bu membuat gambar dan catatan-catatan, sementara itu siangin terus mendengarkan penuh harapan dan ci siangin juga mendengarkan penuh perhatian karena hatinya merasa amat tertarik. Setelah mereka bertiga berada di ruangan istirahat, ci siangin berkata kepada siangin, enciin, biarlah aku ikut dengan kalian dan membantu kalian menaklukkan olah naga hijau itu. Suami istri pendekar itu memandang kepadanya dan nampak kaget. Tapi, nona, perjalanan ini berbahaya sekali, kata sumah kian Bu sambil mengerutkan alisnya. Benar, adik siang. Engka sudah mendengar sendiri betapa dasyat dan berbahayanya ular itu. Sungguh kami akan merasa menyesal bukan main kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, sambung siangin. Ci siang mengerutkan alisnya dan memandang kepada suami istri itu bergantian. Kemudian ia berkata, suaranya tegas, harap tai hiap dan enci menenangkan hati. Aku hendak pergi ikut atas kehendakku sendiri dan bukan karena bujukan kalian, jadi kalau terjadi apa-apa denganku, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang akan menyalahkan kalian. Setelah melakukan perjalanan seorang diri dan bertemu dengan kalian, dan setelah apa yang kita alami bersama di sini, bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian begitu saja? Akan tetapi, kalau kalian tidak menghendaki aku ikut, kalau aku hanya merupakan gangguan bagi kalian berdua, biarlah aku pergi sendiri mencari ular itu, untuk mencoba menandinginya. Siapa tahu aku dapat melenyapkan suatu bahaya bagi rakyat. Mendengar ini dan melihat sikap ci siang yang mukanya merah seperti mau menangis itu, siangin lalu merangkulnya. Ia tahu akan isi hati darah yang keras wataknya ini. Ia tahu bahwa ci siang merasa amat cocok dengan ia dan suaminya, maka darah itu masih ingin bekerja sama dengan mereka dan agaknya merasa enggan berpisah. Apalagi karena darah itu sedang kesepian dan menderita batinnya ditinggalkan suhengnya. Adikku yang baik, sama sekali bukan karena kami menolakmu. Kami sendiri pun sangat suka bersamamu akan tetapi, engkau tahu bahwa kami pergi mencari ular itu untuk kepentingan kami pribadi, jadi, kalau sampai, terjadi apa-apa denganmu. Ci siang balas merangkul. Enci siangin, kau kira aku ini orang macam apa? Setelah lama mempelajari ilmu, apakah aku terlalu menyayangi nyawa? Mati dan hidup bukan urusan manusia, kenapa takut kalau sudah berani hidup? Aku ingin membantu kalian, aku, aku kesepian. Baiklah, dan tentu saja, dengan bantuanmu, kami merasa lebih yakin akan dapat menaklukan ular naga hijau itu. Ci siang merasa girang sekali dan semakian bu hanya menarik napas panjang saja dan tidak membantah lagi. Dia mengerti bahwa antara dua orang wanita itu tentu ada ikatan yang lebih mendalam, dan kalau dia berkeras menolak, bukan hanya darah itu yang akan merasa sedih dan kecewa, akan tetapi juga dia akan menyinggung hati istrinya. Pada keesokan harinya, berangkatlah tiga orang itu meninggalkan rumah Tio Ticu. Siang In menunggang Heo Leong Ma sedangkan Tian Bu menunggang seekor kuda yang baik pula, pemberian Tio Ticu. Biarpun Siang In menyuruh Ci siang agar tetap menunggangi Heo Leong Ma, darah ini menolak dengan halus dan mengatakan bahwa kuda itu adalah milik suami istri pendekar ini dan jika ia menunggangi, ia akan merasa seperti menunggang sesuatu yang bukan haknya. Dengan diantar oleh Tio Ticu dan para anak buahnya sampai keluar perkampungan mereka, ketiga orang pendekar ini meninggalkan tempat itu dengan hati puas karena mereka telah melakukan sesuatu yang sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat setempat. Mereka percaya bahwa selanjutnya, para Ticu itu tidak lagi akan menurutkan hati dendam untuk saling gempur. Ular hijau yang amat besar itu dikabarkan orang yang suka tahiul sebagai seekor ular siluman yang sudah bertapa ratusan tahun, sudah lajim terjadi di antara manusia di dunia ini yang suka sekali akan hal yang aneh-aneh dan menambah sesuatu yang mereka tidak mengerti menjadi semakin aneh dengan dugaan-dugaan dan reka-rekaan mereka sendiri yang kemudian menjadi semacam tahiul. Menurut dongeng atau berita angin itu, ular yang sangat besar itu kabarnya memiliki mustika di dalam kepalanya yang kalau malam gelap mencorong. Bahkan ada orang berani bersumpah mengatakan bahwa pada suatu malam dia melihat ular itu terbang ke angkasa dan dari mulutnya keluar mustika yang bernyala-nyala. Tentu saja cerita orang ini mirip dengan dongeng tentang naga yang berterbangan di angkasa, seperti yang dimainkan orang pada hari-hari pesa, yaitu naga dengan mustikanya. Tentu saja semua itu hanyalah khayalan orang-orang yang dihantui oleh rasa takut yang amat sangat. Ular itu memang ada, dan memang merupakan seekor ular yang amat besar. Jarang ada orang dapat menjumpai ular sebesar itu. Perutnya melebih besarnya paha manusia yang gemuk sekalipun, dan kalau binatang itu sudah menelan korban perutnya menggembung sebesar tubuh korban yang ditelannya. Panjangnya tidak lebih dari 15 meter. Ular ini kulitnya kehijauan dan saking tuanya, kulitnya itu gelap menghitam dan amat keras. Entah sudah berapa kali ular ini berganti kulit. Ular ini semenjak lama sekali, entah berapa tahun atau belas atau berapa ratus tahun tak seorang pun tahu, berdiam dari pohon besar ke pohon besar lainnya dalam sebuah hutan lebat di pegunungan Kunlunsan. Dan setiap kali berdiam di sebatang pohon besar, binatang ini seperti bertapa bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi ada sesuatu keandahan pada binatang yang sudah amat tua ini. Kalau ada binatang lain seperti kijang, kelinci atau bahkan harimau sekalipun, dan kebetulan perutnya lapar, tentu dia langsung menyambar binatang itu dari atas pohon. Dengan melibatkan ekornya pada cabang besar di atas, kepalanya bergantung di bawah, ular yang amat besar itu menyambar korbannya yang sama sekali tidak menduga karena tidak mendengar sesuatu dan tidak dapat mencium bau ular yang berada di atasnya itu. Ada kalanya, kalau yang disambarnya itu binatang besar lain seperti harimau dan lain-lain yang lebih buas, Maka korban itu tentu saja melakukan perlawanan. Dan kalau sudah begini, ular itu akan melepaskan ekornya yang melilit cabang sehingga tubuhnya meluncur ke bawah, lalu ekornya melilit tubuh korbannya, melilit dengan tenaga raksasa dan binatang yang betapa kuatnya akan patah-patah tulangnya kalau dililit oleh ekor dan tubuh ular yang amat kuat ini. Biasanya, perlawanan para korban itu tidak akan berjalan lama karena selain memiliki tenaga lilitan yang amat kuat, juga ular itu dapat menyemburkan uap yang memedius dan beracun, juga gigitannya amat kuat dengan taring yang mengerikan dan mengandung racun pula. Keanahan ular itu adalah, Kalau korbannya binatang lain, maka setelah melilitnya dan membuat tulang-tulang tubuh korban itu patah-patah lalu korban itu ditelannya dan tubuh yang tulangnya sudah patah-patah itu menjadi lemas dan dapat melalui kerongkongannya yang tidak begitu besar. Akan tetapi, kalau korbannya manusia, maka ia hanya mencaplok kepala orang itu saja, menggigit putus lehernya dan menelan kepalanya, sedangkan badan para korban manusia itu dibiarkannya membusuk begitu saja. Dengan adanya tulang-tulang manusia tanpa kepala di bawah pohon-pohon besar yang pernah dijadikan tempatnya bertapa, maka dapat diketahui bahwa banyak sudah manusia-manusia yang menjadi korban ular ini. Jangan dikira bahwa hanya pasukan yang dikirim pembesar kepala daerah Sinti yang itu saja yang merupakan manusia-manusia yang menjadi korbannya. Banyak sudah manusia yang kepalanya telah masuk ke dalam perut ular ini. Para pemburu yang belum tahu akan adanya ular ini, juga orang-orang yang tidak tahu dan kebetulan lewat di hutan itu. Selain mereka ini yang tidak tahu akan adanya ular itu dan menjadi setan penasaran, banyak pula seperti para anggota pasukan itu yang tewas ketika sengaja datang untuk melawan ular itu. Mereka ini adalah para pendekar yang sengaja datang di tempat itu untuk membasmi ular ini, akan tetapi akhirnya bahkan mereka sendiri yang tewas dalam keadaan mengerikan, yaitu kepala mereka lenyap ke dalam perut ular dan tubuh mereka membusuk sampai tinggal rangkanya saja di bawah pohon tanpa ada yang berani mengurusnya. Bahkan ada beberapa orang pertapa di Kunlunsan, ada pula beberapa orang pendekar Kunlunpai sendiri yang pernah mencoba untuk menaklukkan ular itu, namun akibatnya payah, ada yang tewas, ada pula yang luka-luka dan masih untung bagi mereka yang dapat menyelamatkan dirinya dan hanya menderita luka-luka yang cukup parah. Semenjak kegagalan para pendekar Kunlunpai, maka ketua Kunlunpai lalu membuat pengumuman kepada rekan-rekan di dunia Kang Ouagar jangan mengganggu ular itu yang dianggap sebagai ular keramat tak terkalahkan, bahkan ada yang menyebutnya siluman ular yang bertapa. Sebetulnya bukan karena ular itu sakti, ular dewa, atau ular siluman, ular itu memang kuat sekali dan hal ini tidaklah mengherankan. Sedangkan ular sebesar lengan saja sudah amat kuat, apalagi sebesar dan sepanjang itu. Dan harus diingat bahwa ular ini sudah tua sekali, kulitnya demikian kerasnya sehingga kebal terhadap senjata tajam, melebih kerasnya kulit buaya tua. Dan karena kulit ular itu merupakan sisik yang bertumpuk, maka sukar ditembusi senjata tajam. Orang-orang Kang Ouagar yang berkepandaian tinggi itu sudah berusaha membunuhnya, namun tidak ada senjata yang mampu menembus kulitnya dan hal inilah yang membuat ular itu sukar dikalahkan. Selain itu, ternyata ular ini mempunyai racun sehingga dapat mengeluarkan hawa beracun melalui semburan dan juga gigitannya mengandung racun yang amat kuat. Perjalanan menuju ke hutan di mana ular hijau itu berada merupakan sebuah perjalanan yang tidak mudah. Apalagi karena hutan yang dimaksudkan itu berada di dekat puncak, yang kini terkenal dengan nama Puncak Naga Hijau, sebuah di antara puncak-puncak yang tinggi dari pegunungan Kunlunsan yang terkenal itu. Mereka bertiga melakukan perjalanan berpekan-pekan, dan akhirnya mereka tiba di dusun terakhir yang berada di lareng bawah puncak. Dari dusun itu ke atas, selain tidak ada dusun lagi karena orang-orang tidak berani tinggal terlalu dekat dengan hutan itu, perjalanan amatlah sukarnya melalui jalan setapaki yang kadang-kadang harus melalui jurang dan bergantungan pada akar-akar pohon dan batu-batu, maka terpaksa tiga ekor kuda itu mereka titipkan pada kepala dusun. Dusun itu kecil dan sederhana sekali, jauh daripada tempat ramai, bahkan jauh dari peradaban kota sehingga kepala daerahnya pun merupakan orang yang diangkat oleh kelompok dusun itu sendiri, bukan merupakan seorang pejabat pemerintah. Dan dusun itu hanya dihuni oleh beberapa puluh keluarga yang miskin, yang hidup dengan jalan bertani dan berburu. Tentu saja kedatangan tiga orang yang berpakaian indah menurut mereka itu, merupakan hal yang luar biasa sehingga tiga orang pendekar ini disambut dengan gembira. Kepala dusun itu merupakan satu-satunya orang yang sudah pernah hidup di kota dan lebih beradab dibandingkan dengan yang lain-lainnya, dan kepala dusun inilah yang menyambut Tian Bu dan dua orang wanita itu. Sungguh luar biasa sekali kami dapat menerima kunjungan Samui, katanya setelah mempersilahkan mereka duduk di atas bangku-bangku kayu yang kasar buatannya, di ruangan depan yang terbuka dan keadaannya miskin sekali di mana para penduduk dusun itu berkerungun dan mendengarkan percakapan mereka. Bertahun-tahun sudah tidak ada orang asing yang datang ke dusun ini. Samui hendak pergi ke manakah maka sampai di tempat terpencil ini. Semakian bu maklum bahwa dia berhadapan dengan orang-orang dusun yang jauh dari dunia ramai, dan biasanya, orang-orang di dalam dusun yang terpencil seperti ini jauh pula dari kebiasaan orang-orang kota yang suka berpalsu-palsu, dan biasanya orang-orang seperti ini adalah terbuka dan polos, jujur. Oleh karena itu, dia pun tidak merasa perlu untuk menyembunyikan maksud kunjungannya. Lepek, kami jauh-jauh datang dengan hanya satu tujuan, yaitu menuju ke puncak naga hijau itu. Karena perjalanan ke atas puncak menurut keterangan yang kami peroleh amat sukar dan tak bisa dilakukan dengan berkuda, maka kami bermaksud untuk selain beristirahat sehari di sini melewatkan malam, juga untuk menitipkan tiga ekor kuda kami di sini. Para penduduk dusun itu, yang mendengarkan kata terjemahan dari seorang laki-laki tua yang mengerti bahasa Han, satu-satunya orang yang tahu bahasa itu di samping kepala dusun, yang tadinya berisik, tiba-tiba berhenti bicara dan semua matuk kemudian memandang kepada sumakian bu dengan terbelalak dan wajah mereka berubah, kini penuh ketegangan. Kepala dusun itu sendiri pun mengerutkan alisnya dan pandang matanya kepada Tian Bu kehilangan keramahannya, namun mulutnya masih bicara dengan ramah, tentu saja Samui boleh menitipkan tiga ekor kuda itu di sini dan kami akan merawatnya dengan baik. Tetapi belum pernah ada orang naik ke puncak itu. Apakah keperluan Samui hendak mendakit puncak? Kami bertiga bermaksud untuk mencari ular naga hijau dan membasminya, kata sumakian bu dengan terus terang karena dia merasa yakin bahwa penduduk dusun ini, yang berada di lereng puncak di mana terdapat hutan tempat tinggal ular itu, tentu sudah tahu akan ular besar itu. Akan tetapi, akibatnya sungguh membuat tiga orang pendekar itu terkejut bukan main. Kepala dusun itu mengeluarkan teriakan panjang, wajahnya pucat sekali, matanya terbelalak dan terdengar bentakan-bentakan keras ketika semua penduduk dusun yang mendengarkan terjemahan ucapan sumakian bu itu sering tak bangkit dan maju dengan senjata perburuan mereka siap di tangan, jelas hendak mengeroyok sumakian bu dan dua orang wanita pendekar itu. Dengan mengeluarkan teriakan-teriakan aneh, puluhan orang yang memenuhi tempat itu sering tak maju menerjang. Melihat ini, sumakian bu, Xiangnen dan Cixian terkejut sekali dan tentu saja mereka pun cepat meloncat dari bangku mereka. Jangan lukai orang kian bu berseru cepat kepada istrinya dan darah itu, karena dia menduga bahwa tentu ada kesalahpahaman dalam hal ini. Tiga orang pendekar ini menghadapi para penyerang dengan tangan kosong saja, akan tetapi para penyerang yang terdepan segera berteriak-teriak kaget, senjata mereka terampas dan tubuh mereka sendiri terlempar ke belakang menimpa teman-temannya yang berada di belakang. Sumakian bu sendiri sudah menangkap lengan tangan kepala dusun itu, menjatuhkan golok yang dipegangnya, kemudian menekuk lengan kepala kampung itu ke belakang dan cepat dia berseru dengan suara nyaring sekali, menggetarkan seluruh tempat itu karena dia mengerahkan hikangnya. Tahan semua, atau pemimpin kalian akan mati. Meski ucapannya tidak diterjemahkan, namun mudah saja menangkap partinya, apalagi melihat betapa lengan kepala dusun itu sudah ditekuk ke belakang sehingga dia tidak berdaya. Hayo, ceritakan, apa artinya semua ini bentak sumakianmu kepada kepala dusun itu? Mengapa engkau dan orangmu mendadak mengeroyok kami? Kepala dusun itu menyeringai kesakitan, akan tetapi dengan suara tegas dia berkata, kau bunuhlah aku, kau bunuhlah kami, karena kalau tidak kau bunuh sekalipun, kami semua akan mati. Dan lebih baik mati di tanganmu, seorang manusia, daripada mati di tangannya. Tian Bu makin heran. Sungguh aneh, apa sih maksudmu, Lope? Harap kau menyuruh teman-teman mundur dulu dan jelaskan pada kami kenapa kalian tiba-tiba mengeroyok kami, dan mengapa pula engkau begini putus asa dan minta mati. Kesalahan apakah yang telah kami lakukan? Dengan wajahnya yang masih bersungut-sungut, setelah dilepaskan oleh Tian Bu dan semua penghuni dusun sudah agak tenang walaupun mereka masih mengurung dan sikap mereka masih marah dan bermusuhan, kepala dusun itu berkata, kalian bertiga hendak mengganggu dewa ular, hal itu berarti sama saja dengan hendak membunuh kami orang sedusun. Dewa ular? Membunuh kalian sedusun? Lope, jelaskan, apa maksudmu dengan kata-kata itu Tian Bu mendesak? Dengan susah payah selama bertahun-tahun kami orang-orang sedusun meredakan kemarahan dewa ular, bahkan kami rela mengorbankan seorang di antara kami setiap tahun untuk menjadi korban. Semua itu adalah untuk melindungi kehidupan kami agar tidak sampai terancam. Akan tetapi, hari ini kalian datang untuk mengganggunya dan sudah pasti bahwa kami semua yang akan menerima hukuman akibat kemarahannya. Tentu saja tiga orang pendekar itu menjadi terkejut bukan main. Apa katamu, Lope? Kalian memberikan korban setiap tahun. Ya, bahkan, tahun lalu, seorang di antara anak-anakku perempuanku relakan, dan tahun ini, telah tiba saatnya, kami masih bingung untuk memilih siapa lagi yang harus kami korbankan. Dan kalian datang untuk mengganggunya, berarti kami semua akan mati. Sumakian Bu mengepal tinjunya, tiba-tiba dia marah sekali kepada ular itu. Tahulah dia bahwa saking tangguhnya, ular itu mendatangkan rasa takut sedemikian rupa kepada para penghuni dusun ini sehingga mereka menganggapnya sebagai dewa yang akan mendatangkan malapetaka kalau tidak diberi korban seorang manusia setiap tahun. Kepala dusun ini bahkan telah menyerahkan anak perempuannya untuk korban. Lepek, dan saudara-saudara semua, janganlah khawatir, kali ini kami datang untuk membasminya, untuk membunuhnya agar kalian semua terbebas daripada ancaman binatang laknat itu. Ah, tiada guna, entah sudah berapa banyak orang sombong yang bersumbar sebelum bertemu dengan dewa ular, dan akhirnya mereka itu tewas satu demi satu. Kalian pun akan tewas dan sesudah itu, karena gengguan kalian, maka ular itu akan mengamuk dan akan menghabiskan kami semua kembali kepala dusun itu nampak marah dan penasaran. Melihat betapa orang-orang itu sukar sekali diberi penjelasan, akhirnya sumakian bu memperoleh akal. Engkau tadi mengatakan bahwa untuk tahun ini belum ada korban yang dipilih. Kapankah biasanya diadakan korban? Setiap setahun sekali, pada permulaan musim rontok. Pada saat itu dewa ular akan meninggalkan pohon yang mulai rontok daunnya, dan pada saat itu pulalah kami harus menyerahkan seorang korban. Kalau tidak, dewa ular tentu akan mendatangi dusun untuk mencari korban sendiri dan kalau sudah begitu, kami akan dihukum sehingga sedikitnya akan mengambil dua-tiga orang korban. Kapankah hari penyerahan korban itu? Dua hari lagi, tepat pada saat bulan purnama, jawab si kepala dusun. Bagus. Kalau begitu, sekali ini kalian bukan menyerahkan seorang korban, melainkan tiga orang korban, yaitu kami bertiga. Biar dia kekenyangan dan puas sehingga tidak akan menganggu kalian lagi kata sumakian bu. Aneh, mendengar ucapan ini yang segera diterjemahkan, semua orang memandang dengan wajah berseri kepada Tian Bu. Xiang In, dan Cixian. Sinar mati mereka penuh dengan harapan dan rasa syukur. Kalau begini lain lagi soalnya, pikir mereka. Kalau tiga orang itu mengatakan hendak membasmi dewa ular, hal itu sungguh tak masuk di akal dan selain tiga orang itu akhirnya akan tewas. Yang lebih celaka lagi ular itu akan menimpahkan kutub dan pembalasannya kepada mereka sedusun. Sebaliknya kalau tiga orang itu mau menjadi korban, tentu saja hal ini melepaskan mereka daripada bahaya amukan ular itu, Setidaknya untuk waktu setahun dan mereka tak perlu bingung-bingung mencari dengan hati berat, anak siapa yang akan dikorbankan. Akan tetapi, kepala dusun itu masih memandang penuh keraguan. Benarkah kalian bertiga mau menjadi korban untuk dewa? Benar, Lopek. Kami bertiga bersedia untuk dikorbankan demi menyelamatkan dusun ini dari ancamannya, jawab Kian Bu dengan suara tegas. Tapi, biasanya para korban itu dibelenggu kaki tangannya, dan direbahkan dalam goa sebelum dewa ular pindah dari pohon ke dalam goa. Mendengar ini wajah siang ing menjadi merah dan hampir saja nyonya ini menjadi marah karena dianggapnya sebagai penghinaan kalau ia harus membiarkan dirinya dibelenggu kaki tangannya. Akan tetapi suaminya memandang kepadanya dan istri yang sudah mengenal dengan baik segala pandang mati suaminya ini dapat menerima isyarat suaminya yang kemudian menjawab. Kalau begitu, biarlah kalian boleh mengikat dan membelenggu kaki tangan kami dan merebahkan kami di dalam goa itu. Mendengar ini, lenyap semua keraguan dari pandang macu kepala dusun itu, terganti dengan ketakjuban dan kegirangan. Ahaha, sungguh hampir tak dapat dipercaya. Kalian bertiga seperti utusan dewa yang datang untuk menolong kami saja serunya. Dari percakapan dan sikap mereka itu, sumakianmu yang amat cerdik itu sudah dapat menangkap keadaan dan watak mereka. Dia tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang dusun yang jujur dan polos, bodoh dan amat tahiul. Oleh karena itu, dengan suara garang dengan pengerahan hikang sehingga suaranya bergema di ruangan itu dan amat mengejutkan semua orang. Dia berkata, kalian sangka siapa kami ini? Kami memang utusan dewa untuk datang ke dusun ini dan menyelamatkan kalian. Xiang Nen juga sudah dapat menanggapi kata-kata suaminya. Maka selagi semua orang terbelalak mendengar terjemahan kata-kata Tian Bu tadi, dan kepala dusun itu tengah memandang dengan muka pucat saking kagetnya, mendadak nyonya yang cantik ini mengeluarkan suara melengking tinggi, menggetarkan jantung semua pendengarnya. Kemudian dengan suara yang amat berpengaruh karena disertai kekuatan sihirnya, dengan pandang mat semencorong ketika semua orang menoleh dan memandangnya, tertarik oleh lengkingan tinggi tadi, ia berkata, apakah kalian semua sudah buta? Lihat baik-baik. Kami adalah utusan dari kuan Impo Wasat sendiri. Aku adalah Dewi Api, lihat tubuhku mengeluarkan api bernyala. Lihat baik-baik. Dan terdengar semua orang yang terbelalak itu tiba-tiba berteriak-teriak ketakutan ketika mereka melihat betapa tubuh nyonya yang cantik itu tiba-tiba berkobar-kobar di tengah-tengah api. Bahkan si Sian sendiri juga terkena pengaruh sihir itu dan ia kaget sekali melihat tubuh Sian Im terbakar. Akan tetapi, ia segera mengerahkan singkangnya dan mengusir pengaruh itu sehingga ia melihat betapa nyonya itu tetap berdiri biasa saja, Sama sekali tidak ada api keluar dari tubuhnya. Akan tetapi kini semua penduduk dusun itu, dipimpin oleh kepala dusun mereka, sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap tiga orang itu. Ampunkan hamba sekalian, hamba tidak tahu bahwa paduka bertiga adalah para dewa-dewa. Kian Bu merasa kasihan dan tidak tega untuk mempermainkan orang-orang yang jujur dan bodoh ini. Dia tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Bangkitlah kalian dan jangan berlutut. Ketahuilah bahwa biarpun kami ini utusan pada dewa, akan tetapi pada saat ini, kami memakai tubuh manusia biasa, maka kalian juga harus memperlakukan kami sebagai manusia biasa. Nah, kami sudah siap untuk menjadi korban. Kapan hal itu dapat dilaksanakan? Biasanya yang kami lakukan setiap tahun, pada hari bulan purnama penuh. Siangnya korban dibawa ke goa dan ditinggalkan, karena pada malam harinya dewa ular akan datang, pindah dari pohon yang memulai rontok daunnya ke dalam goa itu. Dan tahun ini, bulan purnama penuh akan muncul dua hari lagi. Baiklah, kami bertiga boleh kalian bawa ke goa itu pada besok lusa siang, agar malamnya kami dapat bertemu dengan dewa ular itu, kata Kian Bu. Sebetulnya, setelah para penghuni dusun itu dapat ditundukkan oleh ilmu sihir siangin, mereka semua itu sudah percaya dan tentu saja mau membantu. Akan tetapi Kian Bu berpikir lain. Terima kasih telah menonton!